Saudara, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sabu, Raijua mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 100 kasus aktif dan terbanyak berasal dari kalangan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Sabu, Raijua. Bupati akhirnya kembali mengeluarkan edaran untuk kerja dari rumah, work from home, sejak Senin 18 Januari hingga tanggal 30 Januari 2021 mendatang. Bupati Sabu, Raijua dalam surat edaran tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan perkantoran untuk pengendalian COVID-19 bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Sabu, Raijua menyebutkan bahwa pemerintah daerah memandang perlu untuk kembali memperlakukan bekerja dari rumah bagi ASN. Pemberlakuan work from home karena meningkatnya jumlah ASN yang terpapar COVID-19. Bekerja dari rumah hanya diperuntukkan bagi fungsional umum dan para tenaga kontrak dengan sistem SIF dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Sementara pejabat tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Selain itu, Bupati juga telah mengeluarkan edaran agar seluruh sekolah di Sabu, Raijua kembali belajar dari rumah. Bagi pelaku perjalanan yang hendak masuk ke Sabu, Raijua wajib mengantongi surat keterangan bebas COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil rapid antigen atau swab PCR yang masih berlaku. Apabila tidak bisa menunjukkan bukti yang dimaksud, tidak akan diperkenankan masuk ke Sabu, Raijua. Surat edaran juga telah disampaikan ke masing-masing pelabuhan yang merupakan pintu masuk ke Sabu, Raijua, serta di pihak bandara. Hasil pemantauan di kantor Bupati, suasana di kantor Bupati Sabu, Raijua terlihat lengang kendati ada beberapa kantor, seperti Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga tetap berkantor. Bahkan menurut Kepala Pelaksana BPBD Sabu, Raijua, kantornya memang tidak pernah libur. Bahkan pada hari libur umum pun ia mewajibkan seluruh pegawai untuk masuk kantor. Dedy Lai Doma, TVRI NTT